Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Wailul lil mutafifin Sifat wail, negara wail Wailul lil mutafifin Al-lazina iza ksaluhu ala nasi yastawfun Wa iza kaluhum awazanuhum yukhsirun Ala yadunnu ula'ika annahum mab'usun Wailul, neraka wail Bagi siapa? Lil mutafifin, lil mukosirin Lil mukollilin Untuk orang yang mengurangi timbangan Itu hosap Timbangan Disini timbangan sekilo, disini timbang Gak ada isinya apa-apa, disini lebih rendah Paling namanya timbangan itu naiknya sama begini Disini sekini sama-sama kosong begini Ketika dikasih sekilo, akhirnya nanti akan sama begini Timbangan kita yang belum digital Ini dikurangin, kadang-kadang dikasih paku disininya Jadi berat, berkurang Wailul lil mutafifin Sama dengan orang beli pasir Mungkin Ditambah dengan Tinggi sekali Satu apa? Satu pick up Tapi isinya kecil Kenapa? Dinaikin Kecuali memang bilang tingginya sekian Besarnya sekian Tapi kalau bilang besar Tapi di bawah diisi Itu juga mengurangi terhadap timbangan Wailul lil mutafifin Beda ada mengurangi tapi gak apa-apa Orang bikin parcel Orang bikin parcel itu gak dihitung timbangan Tapi dihitung pakenya Beda dengan kita beli mangga Beli apel Satu kilo Satu kilo Tapi kalau orang Beli parcel gak Model begini Berapa yang begini? Seratus lima puluh Yang begini? Tiga ratus Itu bukan timbangan Memang jadinya yang dibeli gak apa-apa Tapi kalau kita menimbangnya Sekilo Lalu menjadi hanya kurang dari sekilo Wailul lil mutafifin Neraka wail Bagi orang-orang yang mengurangi timbangannya Al-muqassirin Orang yang mengurangi Ayat ini Ayat yang pertama kali turun di Madinah Karena pada saat itu Pusat bisnis itu di Madinah Bahkan ada yang mengatakan Wailul lil mutafifin Ini turun Antara Mekah dan Madinah Pada saat Rasulullah SAW Itu hijrah Kenapa? Untuk mengingatkan Kepada orang-orang Madinah Jangan sampai mengurangi timbangan Yang pada saat itu Banyak orang jahiliah Yang tidak taat asas Timbangannya dikurangin Biasanya orang yang begitu Itu bisnisnya makan sekali Besoknya udah gak ada yang datang Orang kita ini sering begitu Jual makanan Berapa harganya? Hanya beberapa yang dibeli Harganya 1 juta 300 Dulu kan ribu tuh Sampai viral Di Banten Beli segini mungkin harga hanya 100 Disuruh bayar 1 juta 100 Kadang-kadang kita sengaja Orang gak kenal dikasih yang busuk Kalau buah-buahan Kalau beli yang itu dikasih yang jelek Karena orang biar gak claim Karena orangnya hanya sekali Tapi Orang yang dibohongin itu Doa kepada Allah SWT Akhirnya apa? Bisnisnya gak ada yang awet Orang yang bisnisnya itu Makanya sekali Dan biasanya Pasti jatuh Jadi apapun yang tidak jujur Apapun yang dilakukan dengan tidak baik Itu pasti berakibat Mau cepat maupun lambat Pasti ada akibatnya Maka Jadi mengurangi timbangan ini Bagian dari Sesuatu yang gosab Milik orang lain diambil Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV